Pemirsa bagaimana upaya mencegah agar penyelenggara ad-hoc pemilu banyak yang sakit dan meninggal dunia dalam jalankan tugasnya dan bagaimana mencegah agar tidak terjadi kericuhan akibat indikasi kecurangan pemilu. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota KPURI 2007-2012, Igusti Putu Arta. Selamat sore Pak Putu. Selamat sore Mbak Eva, selamat sore pemirsa yang ikut di Indonesia. Ya Pak Putu, tentunya sebelumnya kami sampaikan duka mendalam untuk keluarga petugas pemilu yang meninggal dunia ya Pak Putu. Pak Putu, seolah tidak belajar dari pemilu sebelumnya, petugas pemilu 2024 terus berjatuhan. Ada yang sakit, ada yang meninggal dunia. Apa yang salah Pak Putu? Saya kan beberapa kali live di Metro TV juga sudah saya ingatkan kawan-kawan di Jakarta yang paling serius. Coba dibuka lagi seluruh fukso saya di tempat ini yang selalu saya ingatkan bahwa harus ada upaya serius untuk mengantisipasi. Karena dinamikanya masih sama dengan 2019. Tekanan pekerjaan masih sama, jumlah surat suara masih sama. Apa namanya, rekapitulasi juga bermasalah. Dan potensi berguburan pejuang-pejuang demokrasi kita masih tetap akan berlanjut. Tapi mudah-mudahan tidak sebanyak tahun 2019. Ketika tahun 2019 catatan saya ada di angka 809. Saya berharap bahwa ini masih bisa ditekan sedemikian rupa. Tapi memang tidak ada cara lain sekarang. Kecuali kemudian mencegah sedemikian rupa dalam rekapitulasi di PPK. Terutama agar tidak terjadi menyerti tukang pekerjaan yang sangat tinggi. Selanjutnya harapan saya ini kemungkinan akan sihasil ya. Karena rekapitulasi PPK dipending sekarang. Kalau tidak salah baru dilanjutkan tanggal 20 dan ini makin pressurnya makin tinggi. Baik secara fisik maupun mental kawan-kawan di PPK. Yang saya khawatir berjatuhannya tidak di TPS tetapi berjatuhannya di rekap PPK ini. Saya khawatir betul ini. Pak Putu kata kuncinya adalah pencegahan ya. Apakah sebelumnya pencegahan terkait dengan screening kesehatan itu sudah betul-betul dilakukan secara menyeluruh Pak Putu? Saya lihat kawan-kawan di KPU sudah punya niat baik. Misalnya sekarang KPPS-nya di rekrut yang lebih fresh ya. Kalau sudah umur-umur tidak boleh kemudian tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup sekali lagi bukan di sana kuncinya Pak. Bukan pada aspek penyelenggara tapi pada sistem yang kita kelola sekarang. Ini sebetulnya ujung pangkalnya kalau kita mau mencari salah benarnya. Begitu kan ketika DPR kemarin itu tidak memberikan keputusan politik untuk pemilunya dibagi menjadi dua, pemilu nasional dan pemilu lokal. Kalau pemilu nasional misalnya tiga surat suara, kemudian pemilu lokal empat surat suara, atas pilihan dari putusan timka kemarin itu kan sangat dimungkinkan. Tapi keputusan politik di DPR dan pemerintah kan masih tetap pemilunya dengan lima surat suara yang kemudian berakibat seperti sekarang ini. Dengan formulir yang menjadi sangat besar. Betapapun saya lihat KPU juga sudah mulai menyederhanakan formulir. Tapi saya kira ini betul-betul jadi pelajaran. Dan kalau sampai ratusan lagi meninggal, saya kira statement saya jelas. Sudahlah kita jangan uji coba lagi. Harus kembali ke praktek, bukan kembali. Harus kemudian menguji coba untuk kemudian pemilu tiga kota dan pemilu empat kota. Tidak bisa pemilu lima kota seperti sekarang ini. Iya, Pak Putu sampaikan beban kerjanya sama. Baik, Pak Putu tadi sampaikan ya beban kerjanya sama, rekaptulasi bermasalah juga menjadi beban tambahan juga ya Pak Putu. Jadi mitigasinya harus bagaimana? Nah, sekarang ini saya berharap teman-teman KPU dengan aparat di bawah itu menyiapkan tenaga kesehatan di PPK. Ini harus ada sesiap, tidak bisa dibiarkan kawan-kawan bekerja di PPK tanpa di backup tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang baik di betul berjaga di sana, kemudian setiap saat selama 6 jam saja mengecek kesehatan kawan-kawan di sana. Kemudian menginjeksi dengan vitamin dan sebagainya. Karena kemungkinan besar dengan tekanan pekerjaan yang berat sekarang ini, saya kuatirnya 2-3 hari ke depan jatuhnya itu di PPK ini. Karena kan waktunya mepet ini. Sudah gitu, tanggal 20 baru dimulai lagi begitu. Jadi saya agak khawatir ini perjantungannya di PPK, tidak lagi di TPS. Baik, jadi tim kesehatan harus terus bersiaga, utamanya di PPK ya Pak Putu. Pak Putu, selain masalah mitigasi kesehatan yang belum maksimal, yang berulang kali, saat ini yang menambah beban juga adalah kisruh rekapitulasi. Serekap yang masih terus terjadi. Ini sistem yang error atau human yang error Pak Putu? Saya kira dua-duanya itu. Dua-duanya. Mix systemnya maupun humannya. Artinya kesimpulan saya ketika inovasi serekap ini dibuat, itu kan sudah pernah bermasalah di PPK 2020 kemarin. Saya lihat di beberapa kota dan provinsi yang mengadopsi serekap ini juga sudah bermasalah. Saya juga merasa sedih kenapa kita tidak belajar dari PPK kemarin yang juga bermasalah. Artinya ketika di Pilkada juga bermasalah, ketika tentang data yang jadi lebih besar, maka potensi di Pemiliu Nasional kita juga akan bermasalah. Sehingga kata kuncinya sebetulnya kemarin, teman-teman di Imam Bojol tidak cukup harus percaya dengan uji coba satu-dua kali. Dengan data yang sederhana. Tetapi seharusnya uji cobanya sangat serius, sangat masif dengan berbagai data di seluruh jaringan KPPS kita. Lalu kita bisa mengambil kesimpulan apakah serekap kita pakai atau tidak. Betapapun publik juga harus kita cerahkan bahwa serekap itu alat bantu. Jadi kalau hari ini ada yang berteriak-teriak kecurangan-kecurangan di serekap, saya berani memastikan bahwa data serekap ini tidak akan menjadi alat legitimasi keabsahan hasil pemilu kita. Tidak. Tetapi kacauan sekarang ini sudah menjadi kontribusi atas kegaduhan situasi politik nasional kita. Itu yang kita sedih sebetulnya. Mudah-mudahan bisa kita klirkan segera serekap ini, sehingga dia betul-betul menjadi alat bantu. Bukan malah menjadi sumber masalah baru bagi kawan-kawan di KPU setelah masalah-masalah sebelumnya belum terselesaikan begitu. Ya, Pak Putu selain keprihatinan dengan banyaknya negara ad hoc pemilu yang meninggal, kita tentu juga prihatin melihat kericuhan karena adanya indikasi kecurangan pemilu pada rekapitulasi suara di tingkat manitia pemilihan kecamatan atau PPK. Seperti yang terjadi di kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita simak informasinya sebelum kita lanjutkan, Pak Putu kericuhan terjadi karena tim sukses tidak terima dengan adanya indikasi kecurangan pemilu. Mereka nekat menterobos masuk ke aula kantor camat Larantuka. Ketegangan antara PPK dan sejumlah saksi dan anggota partai politik juga terjadi akibat adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran teknis yang dilakukan oleh PPK sebelum sidang pleno rekapitulasi hasil pemilu. Partai politik yang memprotes PPK Larantuka, yakni Partai Perindu, PSI, dan Gerindra. Pada satu urahan ya, sejumlah TPSnya 111, sampai saat ini tidak ada caleg ataupun parkol yang kompen atau yang tidak puas dengan hasilnya itu tidak ada. Tidak ada? Belum ada. Oke. Pak Putu terkait dengan sejumlah temuan ya atau indikasi kecurangan yang terjadi salah satunya tadi di Larantuka Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan banyaknya dugaan kecurangan dalam pemilu 2024? Saya melalui kesempatan ini ingin mengingatkan kepada semua saksi parkol di level kecamatan Bahwa potensi yang terjadi di Larantuka itu adalah fenomenal gunung es Yang akan potensinya pada 1-2 hari ke depan ini akan meledak di berbagai kecamatan di seluruh Indonesia Karena apa? Begitu kemudian pleno kecamatan itu ditunda dia sudah menimbulkan satu masalah baru Artinya masalah baru itu adalah punya potensi apa yang menjamin keamanan kotak suara di kecamatan Dengan rentang waktu sampai sekitar 3-4 hari ini kemudian punya potensi ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Untuk kemudian merusak hasil suara yang ada di kotak suara Pada sisi lain kita juga harus mengakui dengan jujur Ketidakpercayaan publik pada aparat keamanan sangat tinggi Sehingga bukan mustahil bahwa publik juga mencurigai terjadi konspirasi antara penyelenggara Dengan aparat keamanan untuk menguntungkan 1-2 partai tertentu Sangat mungkin Isu di Jakarta yang sedang kencang sekarang ada agenda untuk meloloskan partai tertentu Itu juga harus menjadi perhatian kawan-kawan di daerah untuk berjaga-jaga Terhadap kotak suara yang sekarang ada di kecamatan Kalau kita berpikir positif Berpikir positifnya adalah Ini ingin merampikan si rekap Tapi saya merasa Tidak ada urusan si rekap Dengan penundaan rekapitulasi di kecamatan Kenapa tidak ada jumlahnya? Karena rekapitulasi di tingkat kecamatan Itu berbasis pada C1 hasil Atau kita sebut secara jama' sebagai C1 planu Yang ada di kotak suara Artinya apa? Kalau si rekapnya bermasalah Tidak harus menghentikan rekapitulasi manual di kecamatan Karena di kotak masih ada hard copy Dokumen resmi dari C1 hasil Yang bisa direkap satu per satu Maka buat saya penghentian rekapitulasi manual di kecamatan Kemudian dikaitkan dengan si rekap Buat saya itu sesuatu yang Mohon maaf harus saya katakan Patut dicurigai Tidak ada hubungan sama sekali Karena itu teman-teman di daerah Saya mengejar untuk Panseksi Yang hari ini berdasarkan perhitungan manual Di masing-masing partai Sudah memperoleh kursi Untuk secara sinergis Berkerjasama dengan Panwas Menjaga kontak itu 24 jam Jadi hari ini tidak ada pilihan lain Para saksi di suatu partai Saya bahu-bahu Agar tidak terjadi kecurangan Pencubian suara Atau perubahan dokumen Hanya gara-gara Kemudian 3-4 hari ini Terjadi Stagnasi Atau penundaan Rekapitulasi manual secara nasional Yang kedua Ini juga akan memicu Ketegangan yang sangat tinggi Di level PPK Itu tadi yang saya katakan Ketika nanti rekapitulasi dimulai Salah-salah kawan-kawan PPK itu Diminta bekerjaan dengan waktu Untuk tidak melewati Tenggap rekapitulasi Nasional tanggal 20 Maret Dan inilah yang saya khawatir Akan menjadi Pemicu Jatuhnya korban Karena kelelahan Karena kesehatan Yang paling berat itu Sebetulnya di PPK Harus kita maklumi Tekanan mental yang sangat luar biasa Jadi banyak pihak yang punya Kepentingan agar dirinya bisa lolos Ini akan menteror Habis-habisan kawan-kawan PPK Di rumahnya Istrinya Semua Dan ini yang membuat Sebetulnya kawan-kawan Banyak yang kemudian Tambruk Gara-gara problem-problem Ektar ini Jadi menghadapi situasi Penundaan ini Menurutnya tidak ada Cara lain Kawan-kawan Keperti politik Di semua dapil Baik kebupaten Provinsi Maupun pusat Yang sudah yakin Sudah memperoleh kursi Itu harus bersinergi Satu sama lain Selama 24 jam Bergiliran Untuk bersama-sama Ikut dari luar Mengawasi Pihak-pihak yang punya potensi Masuk di tempat Penyimpanan kotak Karena skenario itu Bukan mustahil Tapi terjadi Akibat proses Penundaan ini Baik Pengawasan harus Terus ditingkatkan Kemudian mitigasi Kesehatan Untuk garda terdepan Pemilu juga harus Ditingkatkan ya Pak Putu Terima kasih Anggota KPU 2007-2012 Igusti Putu Arta Sudah bergabung bersama kami Di Berita Pemilu Jelajahi Cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih